Intro Kita semua menyadari bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa sama satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan-perbedaan di dunia ini tidak ada seorangpun yang bisa kembar pun tidak bisa sama dan serupa dan persis ya saudara karena itu justru kalau dengan perbedaan-perbedaan yang ada ini kita bisa melihat sesuatu ini yang Tuhan mau tidak ada seorangpun yang diciptakan sama dengan orang lain baik karakter maupun segala apa tindakannya atau pemikirannya dan sebagainya tapi justru melalui perbedaan-perbedaan yang ada ini saudara Tuhan mau menyempurnakan setiap kita justru melalui perbedaan-perbedaan ini ini yang membawa saudara dan saya bisa menjadi sempurna suami istri saja kalau kita perhatikan tidak ada suami istri itu yang bisa klop semua dengan kesamaan karakternya kesamaan cara berpikirnya atau apalah semua yang ada di dalam dirinya tidak bisa saudara tidak ada maksudnya nah saudara apalagi dengan ini di dalam keluarga saja ya kalau kita perhatikan suami istri kadang-kadang ada perbedaan pendapat belum anak-anak anak-anak kalau sudah gede pun punya pandangan sendiri punya pendapat sendiri punya mau sendiri nah ini tambah sebetulnya jadi kalau kita perhatikan sudah di dalam satu keluarga ini saja sudah bermacam-macam keberbedaan nah keluarga-keluarga ini kumpul menjadi satu komunitas katakanlah di gereja kalau di dalam keluarga saja sudah ada perbedaan-perbedaan apalagi di dalam komunitas yang lebih besar juga muncul perbedaan-perbedaan itu nah hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindari tapi justru saudara yang menjadikan saudara dan saya itu sempurna kenapa kita bisa menjadi sempurna karena tidak ada seorang pun manusia yang diciptakan itu dengan sempurna semua kita ada kurangnya ada lebihnya nah kekurangan kita seringkali saya ngomong itu di cover dengan kelebihan yang lain kelebihan kita bisa meng-cover kekurangan orang lain nah saling melengkapi inilah yang menjadikan kita sempurna saudara ternyata ternyata Tuhan itu mau menjadikan saudara dan saya sempurna sama seperti dia tidak sendirian jadi tidak ada orang yang sendirian bisa sempurna itu saja tidak ada sudah saya tidak mau kumpul-kumpul saya tidak mau oh gabung saya tidak mau ini saya mau lakukan semua dengan apa yang ada di dalam diri saya kemauan saya dan sebagainya saudara jangan harap kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar justru Tuhan menciptakan kita dengan keberbedaan yang dengan beraneka ragam ini ya justru mau mewujudkan satu kesempurnaan Tuhan mau berkarya melalui saudara dan saya tapi kita tidak bisa sendirian saudara saya pikir semua kita harusnya berkarya sih tapi kita tidak bisa sendirian ada kondisi-kondisi tertentu yang kita harus katakanlah kita tidak usah tidak bisa membawa atribut kita dalam saat-saat kondisi yang yang urgent ya kita itu sudah tidak bisa melihat atribut kita apa yang harus dilakukan misalnya kondisi perang sudah tidak bisa kita wah saya ini kan tidak biasa perang saya ini kan tidak biasa megang senjata kalau musuh sudah di depan mata saudara menyerang misalnya komunitas kita atau bangsa kita yaudah di zaman perang itu orang yang tidak biasa nyandang senjata langsung dikasih senjata wanita-wanita bahkan anak-anak dikasih senjata kondisi-kondisi tertentu kita sudah tidak bisa melihat atribut kita tapi apakah kita selalu bisa terapkan itu di dalam kondisi yang biasa-biasa tidak bisa kita tidak bisa berkarya justru kita bisa berkarya itu kita harus melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada kita kemudian kita bisa lakukan sesuatu bisa menghasilkan memproduksi sesuatu tapi itu pun tidak bisa kita lakukan sendiri saudara saya melihat sesuatu yang ingin saya bagikan ya siang hari ini yaitu perbedaan yang mewujudkan persatuan yang sejati bukan persatuan cuma di mulut kita bersatu kita bersatu yang ngomong bersatu pun selalu ada beda pendapat beda pandangan kadang-kadang ribut juga saya sampai sejauh ini belum pernah menemui suami istri yang tidak pernah ribut sampai hari ini pasti ada saja keluarnya dia itu gitu sih maunya sendiri itu padahal dia juga punya mau sebetulnya makanya saudara di dalam setiap konsultasi-konsultasi yang kami adakan kami lakukan itu saya paling tidak pernah mendengar hanya masukan dari sepihak oke saya tampung saja gini ya nanti kita dengar juga apa curhat dari pasangannya baru itu nanti ditemukan biasanya salah satu bilang dia maunya sendiri kenapa bisa melihat seperti itu karena dia sendiri juga punya mau nah ini yang seringkali tidak ketemu di dalam satu komunitas yang lebih besar ini yang berhubungan dengan leadership yang berhubungan dengan kepemimpinan kita gak bisa melihat hanya satu sisi kemudian kita berpihak atau kita mengambil keputusan tanpa kita mendengar dari yang lain sebelum kita mendengar dari yang lain seorang pemimpin yang bijaksana dia pasti bisa mendengar dari semua pihak yang terkait kemudian dia bisa endapkan baru dia ambil satu keputusan yang adalah kesimpulannya dia saudara nah ternyata rencana Bapak di dalam keseluruhan bagi umat Tuhan itu sebetulnya seperti ini perbedaan yang bisa mewujudkan persatuan yang sejati ini saya ambil contoh dari Nehemiah kita tahu ceritanya Nehemiah ini Nehemiah ini mau membangun tembok Yerusalem yang sudah rusak mulai dari pintu gerbang kuda para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya para imam saudara perhatikan yang saya beri huru besar para imam mulai dari pintu gerbang kuda para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya jadi tembok Yerusalem itu keliling misalnya ini ya kotaan ini nah ini ada 12 gerbang ada 12 gerbang nah setiap gerbang itu ada yang ada kelompok yang ngerjakan karena sudah rusak semua hancur semua nah di depan pintu gerbang kuda ini para imam di situ imam-imam jadi imam-imam ini ya nukang ya maku ya bangun batu dan sebagainya imam dia nah nanti di sebelah sana depan pintu gerbang ini ini nanti ada kelompok lain sampai keliling ini akhirnya mereka menyelesaikan bagiannya kanan-kiri terbangun ini nanti akan nyambung dengan yang sebelah sini kelompok lain yang kiri nyambung dengan kelompok yang lain dalam waktu serentak pembangunan tembok Yerusalem itu selesai di situ dikatakan di sampingnya di samping para imam tadi pintu gerbang kuda seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di baik Elohim dan para pedagang saudara perhatikan tadi para imam di sebelahnya ini tukang emas dan para pedagang melakukan perbaikan di pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru jadi mereka juga nukang yang maku yang pasang batu masang ini tukang ini para imam muar jahil cepat-cepat sebab musuh sudah ngancam ini ada banyak musuh yang mau nyerang imam-imam juga kerja turun sudah gak bisa aku imam imam ini cuma baca torat imam ini cuma di baik suci gak ada kondisinya darurat ini yang tukang emas mana bisa saya maku mana bisa saya masang batu udah darurat ini para pedagang dikatakan disitu oh biasa bisnis saya jadi bisnismen suruh nukang gak bisa gak bisa kondisi darurat seperti itu semua terjun semua terjun ya kemudian saya bisa tambahkan satu lagi fasal 4 ayat yang ke-6 tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu ujung-ujungnya kanan-kiri tadi bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati sudah gak ngeliat atributnya masing-masing tapi semua bekerja membangun satu kesatuan untuk bisa menghasilkan dalam waktu yang relatif bersama karena kondisi darurat sehingga ketemu ujung-ujungnya padahal ini para imam tadi yang disini tukang emas pedagang-pedagang juga ikut sudah gak mikirkan atributnya kondisinya darurat kita harus selesaikan sebab musuh sudah di depan mata saudara adanya perbedaan-perbedaan tidak membuat kita tidak bekerja kami dikatakan terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati saudara persatuan ini kalau kita bisa dapatkan luar biasa gak ada yang gini terus lipat tangan masukkan tangan gak ada semua kerja dengan segenap hati kondisi-kondisi seperti ini sudah gak masing-masing membawa atributnya gak bisa saya gak mampu udah lebur semua bersatu nah perbedaan-perbedaan ini mewujudkan satu persatuan karena senasib merasa satu nasib kemudian kerja-kerja-kerja fokusnya bangun tembok ini supaya musuh tidak bisa menyerang mereka saudara saudara kalau kita betul-betul betul-betul menyadari ya saya melihat kitab suci ini luar biasanya seluruh aspek hidup ini kita bisa belajar dari sini seluruh aspek hidup kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita kalau kita bisa nangkep saudara luar biasa kita akan menjadi orang yang bijaksana orang yang berhikmat orang yang sukses bukan hanya di dunia ini saja tapi juga sampai akhirat kalau cuma mikirkan sukses di dunia ini banyak orang di luar Tuhan yang mengalami tapi bisa sukses sampai di dunia akhirat tidak semua tidak semua sebagian kecil cuman justru jauh lebih banyak yang guagal saudara di dunia akhirat nanti justru yang berhasil itu cuman sebagian kecil sedikit cuman nah ini yang membutuhkan satu kesadaran penuh dan kadang-kadang saya sendiri ngeliat ini ya dalam kehidupan ini sering kali saudara beberapa kali lah karena Kamus Bahasa Indonesia itu lebih dari dua kali itu sudah di kategorikan banyak jadi sering kali itu artinya ya beberapa kali saya bisa ngalami hidup saya ini kok gini-gini aja gak berarti gak berarti rasanya pernah saya ngomong dengan seseorang gitu ya saya pernah punya pikiran gitu terus dijawab apa kayak Pak Loki gak berarti danio saya saudara kadang-kadang saya mikir seperti itu kalau kita gak lakukan ini-ini dalam secepatnya ini-ini kita gak bisa nututi ini bayangin ya dengan kita belajar firman Tuhan ngerti dan diaplikasikan dalam kehidupan kita kita sadari iya kita ini nothing sebetulnya kita gak bisa berdiri sendiri kita saling membutuhkan satu dengan yang lain saling melengkapi Paulus memberi perupamaan itu gambaran tubuh manusia terdiri dari banyak anggota satu tubuh tapi banyak anggota tangan gak bisa berfungsi sebagai kaki kaki gak bisa iri dengan telinga dengan mulut gak bisa semua menempati tempatnya dan duduk di masing-masing tempat dan bekerja sesuai dengan panggilannya nah kondisi darurat perbedaan-perbedaan ini sudah diwujudkan di dalam satu kesatuan sudah gak ngeliat lagi perbedaan-perbedaan karena Pak Saudara karena punya tujuan yang sama nah ada orang yang ya saya mau ngerjakan ini wos pokoknya gak tahu ngerjakan KRPDW gitu ya tau-tau sama sininya gak ketemu waktu kalau mau bangun itu Saudara bangun rumah misalnya kaplingannya gak jelas gitu ya atau kita yang pertama kali bangun wah itu mesti super hati-hati kalau kanan-kiri sudah bangun tinggal nyambung aja sebelah kanan sama ini selokan selokan pemerintah itu kan ada selokan dari pinggir jalan itu kan ada dryness saluran air hujannya nah itu kan mesti nyambung kalau kanan-kiri sudah dibangun enak tapi kalau kita pertama kali bangun yang lainnya kita belum nah kita harus super hati-hati jangan sampai patok-patok itu kegeser jadi dari patok ini ini kaplingan kita biasanya saluran kota itu kita bikin berapa 60 80 lebarnya nanti yang lainnya akan ikut otomatis akan ngikut kalau kita bangun seenaknya kita sendiri waktu bangun di rumahnya Ivan itu ada yang ini agak maju beda kita kan sendiri kanan-kiri masih kosong sebelah-sebelah sana masih kosong sana lagi bangun ujung beda satu kapling ini itu lagi bangun saya center dari kaplingan disini kaplingannya Ivan ke tetangga yang seberang sana itu miring dilihat gini aja sudah kelihatan itu kemajuan rumah kan jalanan yaudah saya mesti ambil keputusan patok saya mana ya sudah saya majukan untuk selokannya sudah terserah ternyata yang isi di sebelah ini ya dimiringkan diikutkan ke kaplingan kita disambungkan ke kaplingannya dia gitu gak bisa saudara kita wah pokoknya maunya kita gini gak nyambung nanti sama yang kiri gak nyambung sama yang kanan dalam kondisi-kondisi seperti ini bagaimana caranya supaya kita bisa nyambung Nehemiah memberikan satu kunci begini satu komando harus ada yang ngomando ya itu di dalam fasal 4 ayat 19 berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain jadi kota Yerusalem tembok Yerusalem ini besar gak bisa kita bagaimana bisa nyatukan ini ini kerja-kerja sendiri gak bisa nyambung sama ini nanti apalagi dengan yang sono Nehemiah yang diberitahu adalah para pemuka penguasa dan kepada orang-orang yang lain pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain ayat 20 nya disitu dan kalau kamu mendengar bunyi sangka kalah di suatu tempat berkumpulah kesana mendapatkan kami Elohim kita akan berperang bagi kita ada komandonya kalau masing-masing kerja sendiri sendiri gitu ya udah gak jadi pasti bagaimana kita bisa membangun satu dalam keberbedaan tadi membangun satu kesatuan satu persatuan yang sejati yang sejati itu maksudnya yang yang Bapak mau yang Bapak di surga mau kita harus tahu komandonya harus satu komando kalau semua mau ngomando misalnya Neemia gini diperi sana sini-sini yang niup sangka kalah gitu ya kumpul dimana bengong sana bunyi sana bunyi masing-masing mau jadi komando mau jadi komandan ngomando maksudnya buat orang bingung jadi pemimpin yang bingungi jangan dibele yang sudah jelas-jelas saja dibele kadang-kadang kita kan banyak orang mau jadi pemimpin tapi belum tentu bisa jadi pemimpin yang baik kadang-kadang ada memimpin dengan perasaan kasihan dia kalau dia enggak ini nanti gimana dia kasihan sama si A tapi ngorbankan si B gawat ini karena dengan perasaan saja makanya rules itu mesti punya oh kita tetap ada di koridor yang benar sudah diprotes gini-gini ini kan kita sudah sepakati ada berumpamaan seorang yang mempunyai kebun anggur dia mempekerjakan katakanlah dari jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 4 dia keluar jam 9 ada orang nganggur eh kamu kok nganggur ayo kerja di ladangku jam 9 padahal aturannya jam 8 lagi keliling jam 12 melihat orang nganggur kerja di sana mestinya jam 4 sore jam 3 itu masih ketemu orang suruh kerja selesai dia kasih upah upahnya sama upah buru satu hari protes protes jam 8 ini masuk lo saya ini kerja mulai jam 8 dia baru jam 3 masuk satu jam tok kerja mau saya dapat upah yang sama dijawab apa sama tuan yang punya kebun anggur itu kan hak-hakku aku mau kasih berapa-berapa yang penting kesepakatan sama kamu aku gak nyalai wah ini luar biasa ini gak nyalai jam 8 sampai jam 4 terima segini oke kalau saya mau nolong ini mau nolong ini ya sudah itu itu sudah hakku untuk beri dia upah sehari itu ada dalam kitab suci satu komando kita harus betul-betul tahu makanya kenapa ya satu gereja harus jelas visinya apa saya katakan kepada saudara di tempat ini kita punya visi kita gak jalan asal jalan wah sana gini oh sana yang oh cara-cara itu bisa dipakai kita ambil terus gampang gitu ya pindah-pindah berubah-berubah gitu no kita tetap pakai patuhan kebenaran firman Tuhan kalau Tuhan yang sudah menyingkapkan hal-hal seperti apa ya kita lakukan kita taati nah saudara dari perbedaan yang menghasilkan atau mewujudkan persatuan yang sejati itu dari persatuan yang terwujud dari perbedaan-perbedaan tadi saudara persatuan tadi persatuan itu sendiri bisa mewujudkan karya yang besar wah ini luar biasa kalau kita bisa mengerti ini luar biasa kan tadi perbedaan itu mewujudkan persatuan yang sejati dari persatuan yang diwujudkan dari perbedaan-perbedaan tadi itu bisa mewujudkan satu karya yang besar seringkali saya kalau bicara tentang kesatuan unity is not uniformity kesatuan itu kesatuan itu bukan keseragaman kalau seragam semua baru disebut bersatu no bukan uniformnya tapi justru yang kesatuan yang sejati itu dari perbedaan-perbedaan bisa bekerja bersama-sama karena satu komando tadi nah ini yang disebut unity hasil dari unity tadi persatuan tadi itu kalau dikerjakan ini bisa menghasilkan berlipat-lipat kali makanya kalau persatuan yang diwujudkan tadi dari perbedaan tadi itu bisa menghasilkan karya-karya yang besar saudara kalau kita lihat bacaan kita di dalam keluaran di dalam keluaran fasal 28 ini Tuhan memerintahkan untuk membuat baju imam baju imam itu ada tenunannya ada permata-permatanya dan kalau saudara perhatikan di sini tidak sembarangan ini kondisi-kondisi bukan darurat seperti perang tadi pokoknya tukang emas suruh mahat tukang emas suruh jahit suruh nenun enggak kalau kita betul-betul sudah bersatu dan dalam kondisi yang seperti ini masing-masing itu di tempatnya hasil daripada semua masing-masing tadi itu bisa menghasilkan satu karya ini contohnya baju imam jadi baju imam ini kalau kita berhatikan ayat 3 fasal 28 ayat 3 ini haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli semua orang yang ahli berhatikan di situ ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku ayat 4 inilah pakaian yang harus dibuat mereka tutup dada jadi ada tutup dadanya baju efot gamis kemeja yang ada raginya serban ikat pinggang demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku kemudian saudara perhatikan saya lompat ayat 6 ayat 6 di situ dikatakan baju efot itu harus dibuat mereka dari emas kain ungu tua dan kain ungu muda kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli buatan seorang ahli jadi kalau saudara teliti emas itu dibuat benang enggak tahu caranya saya enggak bisa buat tapi tukang emas bisa buat benang ditenun dengan lenan ungu muda ungu tua tadi ya itu dibuat rumbay-rumbay dibuat apa macem-macem kalau sudah seperti ini saudara masing-masing keahlian itu bekerja di situ untuk nanti digabungkan hasil karyanya itu ya permatanya tutup dada dan sebagainya digabungkan menjadi pakaian imam lengkap tapi itu yang ngerjakan itu orang-orang ahli di bedangnya kalau sudah seperti ini enggak bisa sembarangan lagi sudah yang ngasah batu-batu permata ayat 11 itu seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti meterai demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu jadi ada dua belas permata masing-masing permata ini mewakili satu suku Israel ada dua belas itu tutup dadanya dari permata-permata nah ini seorang ahli pengasah yang buat saudara dalam keberbedaan tadi itu kalau bersatu bisa mewujudkan karya-karya yang luar biasa ini dalam pakaian imam ayat 15a saya temukan juga disitu haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan ini urim tumim itu ya buatan seorang ahli gak sembarangan yang buat buatan seorang ahli ayat 32 juga lehernya haruslah di tengah-tengahnya lehernya itu harus mempunyai pinggiran pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun buatan tukang tenun bukan tukang emas yang suruh nenun tapi tukang tenun ahlinya di bidang masing-masing saya percaya saudara semua kita itu punya keahlian masing-masing punya yang itu seringkali kita sebut kita punya panggilan punya passion dimana dan sebagainya jangan pernah kita merasa kurang dari yang lain kita itu punya kelebihan banyak orang tidak tahu kelebihannya dia itu apa dia tidak tahu secara global-global dalam pemilihan pelayanan pun dia umum-umum saja padahal sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan masing-masing kita itu keahlian keahlian yang Tuhan bisa pakai kalau digabungkan ini untuk menghasilkan satu karya yang luar biasa saya percaya saudara rencana Bapak itu menyempurnakan gerejanya jadi kita jangan sekedar cuman ya jadi anggota gereja datang minggu pulang gitu saja tanpa ada tujuan yang jelas tanpa ada mau kemana ini jangan saudara rugi tapi kita harus tahu kita itu dipanggil di mana kemarin waktu sabat sabtu sesi satu Pak Didit menjelaskan tentang daging stick kalau kita makan stick ada yang mateng setengah mateng atau yang masih agak mentah-mentah merah kan itu itu darah katanya enggak boleh makan darah kalau yang kurang mateng itu boleh enggak itu kan ada darahnya ternyata yang disebut darah itu gumpalan-gumpalan yang disebut hemoglobin yang di daging itu kalau sudah dimatengkan merahnya hilang ternyata itu bukan hemoglobin tapi itu apa mioglobin itu Pak Didit itu lo kok enggak dijelaskan di sini apa kelebihannya Sabtu kalau enggak yang lalu Pak Didit dijelaskan madu madu tahir atau boleh dimakan atau enggak belalangnya kumbang tawon lebah lebahnya itu enggak boleh dimakan eh ternyata di preteli itu pencernaannya lebah ternyata lewatnya lain madunya itu wih tambah pengetahuan madunya boleh tapi yang enggak boleh itu yang royal jelinya kalau mau jelas datang aja Sabtu saudara ternyata itu makan stick juga enggak apa-apa ternyata bukan makan darah karena itu bukan darah kalau kita enggak ngerti kan sudah boleh makan darah ya makan aja dah serakus menghakimi karena kurangnya pengetahuan sudah menghakimi kalau saya sih memang enggak suka saudara yang agak mentah-mentah ya enggak suka gitu aja meskipun dulu belum tahu itu darah atau bukan saya pikir ya darah nah kita kalau enggak tahu kan kita menghakimi padahal itu bukan darah hemoglobinnya sudah tercecer keluar sudah dikeluarkan karena waktu dimatangkan hilang merahnya itu wih luar biasa nah itu yang jelaskan ya dokter hewan dong arsitek suruh jelaskan itu yang enggak bisa nah itu loh seperti itu contohnya saya yakin masing-masing kita di bidang kita kita bisa firman Tuhan ini kayanya luar biasa mau sempurna kalau mau sempurna ya kita harus betul-betul bisa belajar jangan sampai ayat yang berkata umatku binasa karena kurang pengetahuan menghakimi itu di mata Tuhan jatuh tapi karena kita enggak ngerti kita sudah menghakimi wow nah itu umatku binasa karena kurangnya pengetahuan Tuhan Tuhan mau supaya setiap kita kita tahu panggilan kita dan duduklah di situ berbuah-buahlah di situ untuk memperlengkapi gereja Tuhan karena kita sama-sama bisa berkarya buat Tuhan kalau sodara baca lanjutan dari keluaran ini hari ini sudah selesai keluaran sampai keluaran 40 kalau enggak salah ya keluaran 40 keluaran 39 itu juga bicara tentang tapi itu membangun kema suci tabernakel Aholiab dan Besaliel Tuhan sudah berikan keahlian 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 itu dari Tuhan kalau sodara punya keahlian itu Tuhan yang kasih untuk apa untuk apa untuk cari duit aja buat apa kalau sudah sodara betul-betul kita harus tahu rencana Bapak itu apa saya saya yakin Tuhan tidak pernah salah karena Tuhan sudah menemukan beberapa orang yang luar biasa luar biasa yang bisa menempati tempatnya sampai pekerjaan Tuhan itu jadi luar biasa dalam dalam keseluruhan kita tetap menjadikan Tuhan itu sebagai pusat segalanya dalam keseluruhan pusatnya itu tetap Tuhan kalau kita lihat di dalam keluaran 29 ayat 45 aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Elohim mereka ayat 46 maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Bapak Yahweh Elohim mereka yang telah membawa mereka keluar dari Tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka akulah Bapak Yahweh Elohim mereka saudara kalau Tuhan sudah membukakan keberadaannya namanya pribadinya dan sebagainya kita harus betul-betul menempatkan dia sebagai center bukan aku lagi bukan oh ya itu karena ada saya kalau tidak ada saya tidak bisa orang kita itu perannya cuma salah satu bagian kecil saja Aholiab bisa berkata itu saya kalau tidak ada saya tidak bisa jelas-jelas di situ Tuhan yang memberikan keahlian dan dia tidak bisa berkata misalnya Aholiab sama Besaliel ini keahliannya beda dia dia tidak merasa berjasa karena dia sudah tidak ada lagi aku secara bersama-sama ini adalah hasil karya dari persatuan dari perbedaan-perbedaan tadi yang sudah disatukan menjadi satu menghasilkan karya-karya yang besar itu rencana Bapak untuk gerejanya secara keseluruhan gerejanya lebih kecil lagi di dalam keluarga-keluarga lebih kecil lagi pribadi-pribadi kalau gereja dengan gereja jadi bangsa wah saya tidak dipanggil untuk di pemerintahan ya memang tidak semua orang dipanggil di pemerintahan tapi saya dorong beberapa orang yang dipanggil di pemerintahan daftar masuk jadi caleg ya memang panggilannya di kesitu kenapa kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan itu kan kalau kita tidak punya anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan di sana ya keputusan keputusan undang-undang yang dibuat semua itu ya ya menurut mereka kemerdekaan Indonesia itu sebetulnya ada peranan anak-anak Tuhan di situ bukan dari pihak-pihak tertentu saja tapi ada anak-anak Tuhan karena ada sejarahnya ya dari Pancasila saja itu ada sejarahnya kenapa disebut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa awalnya bukan ditulis Tuhan tapi karena ada anak-anak Tuhan yang usul bangsa ini kan bineka tunggal ika jangan dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu akhirnya diganti nah itu teks aslinya ada coretan tangan dari A L L A dicoret jadi Tuhan karena ada anak-anak Tuhan di situ kalau semua pada alergi sama politik ya memang enggak semua dipanggil tapi oleh anugerah Tuhan kalau saya menemukan orang-orang yang memang dipanggil di sana saya dorong daftar masuk karena banyak yang motivasinya lain mau jadi jadi caleg motivasinya nanti lain caleg enggak ada kerjanya gajinya gede-gede gajinya yang dilihat saudara ayo kita betul-betul menyatukan diri dalam keberbedaan kita untuk kita bisa berkarya untuk Tuhan apa yang Tuhan mau mulai sekarang semua kita yang mau berbuah-buah coba ambil waktu-waktu dengan Tuhan Tuhan aku ini perannya apa jangan ada seorang pun yang tidak berperan apa-apa miliki peranan yang betul-betul bisa memuliakan Tuhan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan kadang-kadang kita enggak ngerti saudara ada banyak hal kita beli program dan aplikasinya untuk kasir itu saja itu orang-orang tertentu yang ngerjai waktu Bromo Forest ini beli ya enggak semua belajar saya enggak ikut-ikut belajar ada bagiannya itu yang belajar udah enggak mikirin itu di training itu orang-orang ternyata kalau kita mau berkarya itu ya harus harus tahu tempat kita saya rindu gereja Tuhan di tempat ini bisa memujukkan rencana Bapak baik secara pribadi dalam keluarga maupun bergereja dan berbangsa supaya melalui semua itu nama Tuhan saja yang dipermuliakan